Intro Beralih ke Rokan Hulu, Saudara Wakil Bupati Rokan Hulu Indra Gunawan Secara resmi menutup perhelatan Musabakoh Tilawatil Quran Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Ke-23 tahun 2023 Yang berlangsung di lapangan Astaka MTQ Rokan Hulu Setelah ditutup secara resmi Helatan MTQ ke-23 Oleh Wakil Bupati Rokan Hulu Yang ditandai dengan kemeriahan Letusan Kembang Api Serta dilanjutkan dengan penurunan bendera LPTQ Oleh pasukan Paski Braka Dilanjutkan pula dengan pembacaan juara Oleh Mulyadi Kasibin Mas Kemenak Rokan Hulu Hadir dalam penutupan MTQ ke-23 Sekretaris Daerah Rokan Hulu Muhammad Zaki Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Fajar Haryowim Buko Perwakilan Gubernur Riau Ketua GOW Rohul Sri Yulita Indra Ketua DWP Rohul Siska Irdaningsi Para asisten Kepala Dinas Badan dan Kantor Kapolres Rohul yang diwakili Kasat Bin Mas Serta Dan Ramil 02 Rambah Dan para camat sekabupaten Rokan Hulu Wakil Bupati Rokan Hulu Indra Gunawan mengatakan Selama pelaksanaan MTQ ke-23 Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Masyarakat sangat antusias Untuk juara umum diraih oleh Kecamatan Rokan 4 Koto Untuk juara dua diraih Kecamatan Ujung Batu Untuk pelaksanaan MTQ ke-24 nanti Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Akan dilaksanakan lebih meriah Untuk Kecamatan Ujung Batu Di MTQ ke-23 Naik peringkat Karena sebelum ini Kecamatan Ujung Batu Mendapatkan peringkat ke-4 Dengan harapan Para kori dan kori ah terbaik ini Dapat membawa Kabupaten Rokan Hulu Dalam MTQ tingkat Provinsi Riau Paling tidaknya masuk dalam ranking 5 besar Dan jika memungkinkan Menjadi juara umum nantinya Dan jika memungkinkan Juara harapan 1, 2, 3 Dan juga termasuk peringkat Satu dan juara umumnya Tentu diraih oleh Kecamatan Rokan 4 Koto Dan juga juara dua diraih oleh Kecamatan Ujung Batu Untuk kedepannya Mari sama-sama kita meriahin lagi Lebih mirah pada ini Untuk MTQ Kabupaten Rokan Hulu Yang E-24 tahun 2000 Ini Ujung Batu Sudah naik peringkat Dari sebelum COVID Ya MTQ Dan kemarin ke-21 Dah 22 Waktu itu Itu peringkat Ujung Batu Di peringkat ke-4 Rokan di peringkat ke-2 Waktu itu Naik ke peringkat pertama Rokan Ujung Batu Naik ke peringkat ke-2 Mudah-mudahan ke depan Ya bisa meraih peringkat pertama Dan dorong Terima kasih banyak Terima kasih Pak menuju MTQ Provinsi Riau Seperti apa harapan dan targetnya tadi Pak? Ya tentu dari seleksi Dan juga sudah kita dengar Dan sudah dinilai oleh Hakil Untuk utusan Kori dan Korea Utusan Rokan Hulu Untuk MTQ tingkat Provinsi Riau Di Kabupaten Rokan Di Kabupaten Pindrageri Hulu Nanti Kita mendoakan Kenapa? Dulu Waktu di Rokan Hulu Rokan Hulu Di peringkat ke-7 Kita Saya sampaikan juga Kepada Ketua Penghidupan Dan juga Hakim Tolong dinilai Dengan baik Kori dan Korea Dan utusan Rokan Hulu Dan Rokan Hulu Saya minta Peringkat 5 besar Untuk Provinsi Wakil Bupati Rokan Hulu Juga berharap Para pemenang Bisa terus berlatih Dan dapat terpilih kembali Mewakili Kabupaten Rokan Hulu Nantinya dalam Helatan MTQ tingkat Provinsi Riau Yang akan dilaksanakan Di Kabupaten Indrageri Hulu Serta bisa mengharumkan Nama Rokan Hulu Di tingkat Provinsi Riau Dan tingkat nasional Dari Rokan Hulu Eka Syahputra Dan Muhtar Lutfi Melaporkan